Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan mas teknisi.com Kali ini saya akan mencoba Instalasi Windows 11 Untuk pertama kalinya Ini yang tanpa TPM Di samping kanan Saya sudah menyiapkan sebuah Ventoy USB Drive Ini untuk saya menginstal Windows 7 Kemudian sebuah laptop XP Kemudian Oke langsung saya akan masuk ke Bios, kemudian melanjutkan proses Instalasi Oke, tekan F10 Kemudian pencet power Oke, terima kasih kawan-kawan Sudah mampir di channelnya Mas teknisi Semoga nanti selama pengerjaan instalasi ini Ada Apa yang diharapkan teman-teman Dari Video yang saya buat Itu bisa tercapai Begitu ya Oke Coba masuk ke Advent Boot option Boot option Oke Saya ganti dulu Ke Ini saya ubah dulu Ke Kiosya nya Saya naikkan Kemudian F10 Skip Kemudian F10 Untuk menyimpan Kemudian Yes Sambil coba ya Belum tahu berhasil atau enggak ini nantinya Oh iya Kalau Windows 11 ini Oke Disini muncul Ventai Muncul menu dari Ventai Bootable Kemudian saya ambil yang Windows 11 ini Ini sekian banyak ini Saya pakai sebuah flash disk Kiosya ya Kiosya itu dulu Dikenal dengan nama Toshiba Kemudian dari situ Berubah Berubah nama menjadi Kiosya Begitu Kemudian Ini pilihnya ke English English Malahnya ke English Sama sebentar English Kemudian Time and Currency Time and Currency Saya ganti ke Bahasa Indonesia Ah enggak ada Oke H Indonesia Indonesia Yang lainnya Saya biarkan Kemudian Coba install Now Oke Muncul Disini muncul Ada Windows 10 nya juga Ini Saya download yang All in one Begitu All in one Tanpa TPM Kemudian Ada Education Oke Saya pilih Yang ini Windows 11 Pro 64 bit Next Nggak tahu Nah itu Nggak 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 Iya Iya Wah Oke Muncul ini Mungkin berhasil Ini Next Kemudian Custom Saja Nah Berhubung Sistem operasi Ini sebenarnya Ini sebenarnya Masih aktif Windows 10 nya Masih aktif Dan masih Saya pakai Juga Berapapun Saya pakai Terus Ini saya Biarkan aja Jadi biar Ada Windows Old Biasanya Kalau Instalasi Di sistem operasi Windows kemudian Ditambah Sistem operasi Windows lagi Nah ini Hal yang sama Juga saya terapkan Dalam rangka Untuk biar Update Dengan sistem operasi Windows yang terbaru Begitu guys Oke Ini saya langsung Next Next aja Kemudian disini Guys Begitu Remove Ke Move Move Bukan remove Move ke Windows.old Kemudian Oke Oke Tampaknya Proses instalasinya Oke berjalan Oke Semoga Bisa lancar Oke Kawan-kawan Sambil menunggu Ini Jangan lupa like Dan juga subscribe Channelnya Mas Teknisi Karena Ya Sambil membuat dokumentasi Dari kegiatannya Mas Teknisi Kemudian Sekaligus Membagi Hal-hal yang bermanfaat Untuk kawan-kawan Teknisi Ataupun Penonton-penonton Dari kalangan Non-teknisi Kemudian Dan juga Untuk Passive income Begitu ya Jadi Bisa untuk Penghasilan tambahan Dari Membuat Konten Di Youtube Begitu Oke Saya percepat saja Untuk Pembuatan Video ini Barusan sudah selesai ya Sudah selesai Cuma terus Kemudian Dia akan Restart Begitu Nah ini Saya Meng Oh ini sudah Berganti Disini ada Windows Boot Manager Begitu Disini sudah ada Windows Boot Manager Kemudian ada Oke Tidak masalah sih Sudah ada Windows Boot Manager Oke Saya pikir Perlu Config Begitu Perlu Config agar Boot pertama Force Boot Kembali Lagi ke Hard Disk Ke SSD Lebih tepatnya Ternyata sudah menjadi Windows Boot Begitu Auto Oke Instalasi Windows 11 nya Kayaknya berhasil Oh ini dia muncul Dual Boot Oke Muncul Dual Boot Saya beli Windows 11 Oh ini jadi enak ya Bisa Bolak-balik Mau pakai Windows 10 Atau Windows 11 Jadi seandainya ada Compatibility Ada compatibility Yang gak Yang gak support Begitu Tinggal Restart Kemudian Pindah ke Windows 10 Oke Nice Lanjut ke Pemilihan Kampaknya berhasil Oke US aja Skip Waduh Menanggung for update Kepuse Ritual 6 9 7 8 8 9 8 5 10 18 20 18 ok, enter your name password saya berikan password password, confirmasi password ini bisa di next oh, nggak bisa ok, ini saya pilih kemudian yang kedua oh, ini kembali dulu aja yang pertama pad name saya kasih kucing kemudian yang kedua city sini ada maglang kemudian yang ketiga ini saya pilih ok, ini privasi ini saya know semua jadi biar agar Windows tidak meng-collect data sudah kemudian accept oke alhamdulillah bisa berhasil coba kita lihat ok 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 berhasil ini ini sistem operasinya saya cekkan winfair ok dapet Windows 11 H21 H2 ok bersama mas teknisi.com terimakasih sudah menonton sampai belakang kawan-kawan semua minta like dan juga subscribe-nya komen jika ada yang mau ditanyakan siapa tahu saya bisa membantu ok sekian dulu dari mas teknisi sampai jumpa video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati